Jika kalian memiliki sebuah batu seperti ini teman-teman Kalian wajib nonton video ini guys Nah, karena bermodal dari batu seperti ini Bisa menyelamatkan dari bencana yang besar guys Wah, pokoknya bikin BMKG melongo melihat video ini teman-teman Oke guys, langsung saja seperti apakah ide kreatifnya Mari kita simak sama-sama di video yang satu ini Eh, sebelum lanjut bagi teman-teman yang belum men-subscribe channel ini Silahkan klik tombol subscribe-nya Dan bagi yang belum meng-like video ini Silahkan klik tombol like di bawah ini Bagi yang sudah subscribe, saya doakan semoga riskinya lancar dan sehat selalu Bagi teman-teman yang belum subscribe, pasti menyesal Oke, langsung saja markinjut Mari kita lanjut Halo sobat kreatif, jumpa lagi bersama saya di channel kreatif kita ini Nah, pada kesempatan video kali ini Kita akan memanfaatkan batu kali seperti ini Atau batu alam-alam yang banyak di kali-kali maupun di teras rumah ini guys Menjadi penyelamat dari bencana besar guys Oke Oke guys, jika sudah disini kalian juga harus menyiapkan sebuah kabel tembaga seperti ini ya teman-teman ya Untuk ukurannya sekitar satu jengkal seperti ini guys Nah, setelah seperti ini langsung saja bagian ujungnya kita kelupas menggunakan tang potong seperti ini Oke guys, nah jika sudah terkelupas hasilnya akan seperti ini ya teman-teman ya Jika sudah kita lanjut ke proses pembunteran teman-teman Juga bisa ya teman-teman ya Nah, jika sudah selanjutnya disini kalian juga harus menyiapkan sebuah alarm buzzer ya teman-teman ya Alarm mini buzzer kalian bisa beli di toko-toko elektronik sangat banyak sekali Selanjutnya setelah itu bagian kaki positif dari alarm buzzernya kita sambungkan ke kutub positif baterainya seperti ini ya Kaki buzzer yang panjang biasanya kutub positif dan kaki yang pendek kutub negatif Jika sudah selanjutnya hasilnya akan seperti ini ya teman-teman ya Nah, jika sudah seperti ini langkah selanjutnya yang kita lakukan yaitu adalah menyiapkan kabel seperti ini ya guys ya Nah, ini ukurannya sekitar satu jengkal saja teman-teman Langsung saja kita sambungkan ke kaki pendek dari buzzer atau kutub negatifnya seperti ini Oke, sudah cukup kuat ya Nah, jika sudah seperti ini kita siapkan satu buah kabel lagi seperti ini ya teman-teman ya Langsung saja kita kelupas bagian ujungnya Jika sudah terkelupas langsung saja kita sambungkan ke kutub negatif dari baterainya seperti ini Oke guys, sudah cukup kuat dan ini mantap Selanjutnya disini teman-teman juga harus menyiapkan sebuah batang kayu seperti ini ya Yang kita sudah lubangi seperti ini ya Biar lebih cepat dan bisa menghemat kota teman-teman semuanya Setelah seperti ini langkah selanjutnya yaitu disini kita akan memasang dari kabel tembaga yang sudah kita bentuk melingkar bagian ujungnya tadi Kita masukkan ke dalam lubang yang ada di bawah seperti ini Setelah itu kita langsung saja masukkan kabel yang kutub negatif dari kaki buzzernya Kita masukkan ke dalam lubang seperti ini Nah, setelah seperti ini teman-teman Supaya bagian baterainya itu tidak gelundang-gelundung ya guys ya Kita kasih lem seperti ini Oke, langsung kita tinggal tempelkan Nah, jika sudah hasilnya akan seperti ini teman-teman Oke, untuk bagian yang kutub negatif kita masukkan ke dalam lubang dari kabel tembaganya ya teman-teman ya Jika sudah masuk seperti ini guys Bagian yang terletak di bagian sisi-sisi lingkaran ini kita kelupas ya teman-teman ya Langsung kita kelupas seperti ini Kita tinggal tarik saja Dan jika sudah seperti ini Otomatis bagian si kabel tembaga di bagian lingkaran akan terkelupas seperti ini ya teman-teman ya Nanti bisa menyalurkan arus listrik Lihat, kalian bisa melihatnya ya Jadi hasilnya nanti akan seperti ini teman-teman Nah, bila mana sudah Langkah selanjutnya disini yaitu kita akan bagian ujung dari kabel ini Kita tempelin ke bagian batu yang sudah kita cepatkan tadi ya teman-teman ya Langsung saja disini kita kasih lem Lalu disini kita tinggal tempelkan saja bagian ujung kabelnya seperti ini teman-teman Oke, kita tinggal tunggu saja sampai kering Nah, jika sudah kering hasilnya akan seperti ini teman-teman Oke guys Nah, selanjutnya disini kita akan menyambungkan ya ke bagian tembaganya Sebelum kita sambungkan supaya biar bisa dimatikan dan dinyalakan teman-teman Disini kita menambahkan saklar seperti ini Langsung saja kita sambungkan saja ya guys ya Oke, jika sudah untuk kabel yang tembaga sudah tersambung Selanjutnya kita sambung di bagian kabel yang positif dari kaki basirnya tadi teman-teman Oke guys, jika sudah hasilnya akan seperti ini guys ya Mantap sekali ya Seperti apa kecanggihan dari alat ini guys ya Nah, ini menjadi sebuah alat buat pendeteksi gempa bumi ya teman-teman Wah, jadi ini nanti sangat canggih banget kita tinggal taruh misalkan kita tancapkan di tanah seperti ini Ataupun kita tancapkan di pot bunga yang ada di teras rumah seperti ini Atau kalian juga bisa pasang di dalam rumah bisa juga tinggal dipaku seperti di belakang lemari Di meja-meja ya teman-teman ya Jadi untuk pemasangannya seperti ini Usahakan bagian tengah ini jangan sampai menyentuh bagian lingkaran dari kabel tembaganya ya guys ya Jadi harus ada berada di sisi tengah-tengah seperti ini teman-teman Oke, untuk pemasangannya sangat praktis ekonomis Walgelis sekali sangat cocok di aplikasikan di semua titik yang ada di rumah Jadi pastikan untuk batunya nanti bisa gumandolisasi seperti ini ya Bisa gondol-gondol seperti ini Oke, langsung aja seperti apa kecanggihannya Mari kita simak sama-sama di video penjajalannya Oke, sobat kreatif langsung aja kita nyalakan saklarnya teman-teman Nah, jika sudah dinyalakan langsung saja kita coba goyangkan simulasi gempanya seperti ini Oke, langsung saja kita goyang-goyangkan vas bunganya Oke guys, kalian bisa melihat sendiri ya Dengan adanya guncangan dari vas bunganya ya Misalkan kalau seakan-akan ada gempa bumi guys Si batu ini akan langsung bergerak secara gondol-gondol seperti ini guys Dan akan menyambungkan dari tembaga dan juga kabel yang turun menyambung dari batunya tadi Akan membunyikan alarm seperti ini teman-teman Wah, jadi ini bisa memberitahu bahwasannya guys Lokasi kita ini ada gempa bumi ya teman-teman Wah, jadi ini bisa bermanfaat bisa menyelamatkan nyawa-nyawa orang gara-gara gempa bumi ya guys ya Oke, ini sangat mantap sekali Pokoknya kalian wajib coba Ini cuma video praktek ya Biar supaya bunyinya lebih keras kalian bisa ganti menggunakan sirine tsunami atau sirine alarm banjir yang besar itu guys Ini sangat bagus sekali Dan bisa di aplikasikan di kota-kota maupun di desa-desa seperti ini ya teman-teman ya Wah, jadi ini sangat-sangat mantap sekali Suaranya cukup lumayan keras sekali ya Untuk di dalam rumah ini sangat cocok Oke guys, jika teman-teman suka dengan video ini Jangan lupa untuk mengklik tombol like yang ada di bawah ini Dan menekan tombol subscribe-nya Serta tidak lupa membunyikan lonceng notifikasinya Agar kalian semua tidak ketinggalan video-video terbaru terupdate yang lainnya teman-teman Sub indo by broth3rmax